Baik kembali lagi di channel kuih story, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya Mari kita simak informasi sebagai berikut Soal opsi penataan honoran, Gus Parti, Tartanas mengatakan tidak ada PHK Baik kembali lagi di channel kuih story, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honoran Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com Informasinya yaitu, soal opsi penataan honoran, Gus Parti, Pak Anas mengatakan tidak ada PHK Simak informasinya baik-baik Cpnn.com Jakarta, Anggota Komisi 2 DPR, Praksi Partai Amanat Nasional, Gus Parti Gawis mengatakan Menpan RB, Aswar Anas telah berkomunikasi dengan DPR, guna membahas perihal tenaga honoran Menurut dia, Menteri Anas menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honoran Meski opsi terkait yang akan diambil belum diputuskan Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan Tetapi betul memang Pak Anas mengatakan bahwa tidak ada PHK Kata Gus Parti dalam keterangan yang diterima di Jakarta selasa 7 Maret 2023 Dia juga meminta Kemenpan RB berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian untuk melakukan finalisasi opsi yang akan diambil pemerintah dalam menangani honoran Diharapkan kepada Kemenpan RB melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait Mengfinalisasi opsi yang akan diambil pemerintah menangani tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit di seluruh Indonesia Kus Parti mengatakan bahwa hal yang perlu dibahas ialah terutama soal penggajian yang menyangkut pula masalah anggaran Menurut dia hal itu dapat dibahas dengan Kementerian Keuangan Agar kebijakan Menpan RB tidak ditolak karena alasan anggaran oleh Menkyo Saat dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan, ditolak dengan alasan anggaranya tidak mencukupi, kata anggota badan legislasi DPR itu Kus Parti menyebut Menpan RB selaku mitra kerja Komisi 2 DPR juga harus memiliki skema yang jelas Sebagai jalan tengah kebijakan dalam menangani tenaga honorer yang akan dihapus di pemerintah pusat maupun daerah Kami akan mengawal hingga eksekusi akhir November 2023, ungkap Gus Parti Selain itu Gus Parti juga menekankan supaya pendataan dan penanganan tenaga honorer atau non-ASN secara keseluruhan harus objektif dan jelas Hal itu karena terdapat 2,3 juta tenaga honorer bila merujuk data terakhir Kemenpan RB yang sebagian besar tersebar di BEMDA Bagaimana status tenaga honorer setelah 2023 hingga sumber dana pengajiannya Hal ini penting supaya tidak ada satupun tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja untuk negara merasa dihianati pemerintah Ungkap Gus Parti Gauss Sebelumnya Menteri Anas pada Jumat 3 Maret 2023 mengatakan pemerintah sedang menyelesaikan finalisasi sejumlah opsi untuk penataan honorer Sebagaimana pemerintah Presiden Joko Widodo agar Kemenpan RB mencari jalan tengah terkait tenaga non-ASN tersebut Jadi sekarang sedang dimatangkan ada opsi-opsi pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian Tetapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi kata Anas dalam keterangannya di Jakarta Ia menjelaskan solusi itu telah dan sedang dibahas bersama DPR, DPD, Badan Kebagaian Negara BKN Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI Dan beberapa perwakilan tenaga non-ASN Diketahui Kemenpan RB secara resmi akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah Mulai 28 November 2023 Rencana tersebut tertuang dalam surat menteri Pendaya gunaan aparat negara dan reformasi birokrasi Yang ditanda tangani Cahyo Kumolo pada 31 Mei 2022 Demikian informasi yang bisa kamu share Semoga bermanfaat Tetap semangat dan optimis Selalu berpikir positif dan berdoa Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh